Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta kopi arabica Kita ke kebun kopi lagi guys Nah untuk budidaya kopi sistem pagar Ini hasil uji coba ya 1 meter Lalu pesampingnya itu kira-kira 2,5 Ada yang 3 meter Jadi tergantung dari jenis kopi arabicanya teman-teman Nah ini uji coba sistem pagar Jadi untuk memperlebat kopi di sistem pagar itu Agar produksinya lebih meningkat ya teman-teman Jadi kita harus tumbuhkan tunas-tunas Yang berproduksi sekitar 3 atau 4 Dahan yang ke atas ya teman-teman Jadi di sistem pagar Tidak boleh ada pemangkasan bentuk Atau pruning Itu akan terjadi rapat teman-teman Cabang-cabang yang berproduksinya akan semakin banyak Akan terjadi Kerapatan yang sangat Padat ya teman-teman Nah seperti ini contohnya ya teman-teman Kalau sudah tidak produksi Maka Kita tumbuhkan 3 atau 4 yang tumbuh ke atas Karena Sistem pagar kopi ini Produksinya dari cabang-cabang yang dari bawah teman-teman Dari samping Tidak Seperti yang pemangkasan Itu cabangnya dari samping ya teman-teman Kalau sistem pagar ini Maka kalau kita harus Pengen meningkat produksinya Harus banyak cabang yang dari bawah teman-teman 4 atau 3 ya teman-teman Yang ke atas Jadi Menumbuhkan tunas dari bawah itu Jangan satu ya Kalau satu Akan Biasa-biasa saja Sama saja ya Sama penanaman yang biasa Kalau sistem pagar kan Dari bawah produksinya Harus Bagus ya Tunas-tunas yang Akan berproduksi teman-teman Nah Kalau sudah Tidak produksi ya Tanaman kopi ini Sistem pagar ini Ya seperti ini Maka kita potong dari bawah Satu jengka Tumbuhkan tunas 3 atau 4 Biasanya Itu Banyak ya Kalau Ada sistem dirunduk ya teman-teman Ditumbuhkan tunas 3 atau 4 Ya teman-teman Lalu tumbuhkan 3 atau 4 tunas yang ke atas Jadi semakin banyak Cabang yang berproduksi Itu akan lebih Banyak lagi kopi yang berproduksi Teman-teman Nah seperti ini Contohnya teman-teman Jadi dalam satu penanaman itu Ada 3 atau 4 tunas yang ke atas Teman-teman Dan untuk yang kemarin Nanya Ini pari atas apa Kopinya Jadi kopi ini Bukan kopi sigara runtang Bukan kopi lini es Ini melainkan Dari bentuknya juga Kopi ini Memiliki Batang yang sangat keras Daun yang sangat tebal ya teman-teman Ini Kopi P88 Makanya kopi P88 itu Daunnya tebal ya teman-teman Batangnya juga Besar-besar Seperti ini teman-teman Jadi sangat cocok ya Untuk Dibudidayakan Sistem pagar Maupun sistem pemangkasan Kalau saya sih Lebih cocok ya Ke kopi yellow katura Ya teman-teman itu Jarang sekali yang nanam ya Yang kopi berwarna kuning Kalau kopi yang seperti ini Segera runtang Lini es Itu Banyak ya Yang lumpuh didayakan Perbedaan Kopi Sistem pagar Sama Kopi yang ditanam Biasa-biasa Ya Yang di pemangkasan Sama yang di Sistem pagar itu Bedanya Cuman Sistem pagar Dalam Saat 3 tahun 4 tahun 5 tahun Itu Buahnya Sangat banyak ya Teman-teman Mungkin Buahnya Sangat lebih banyak Lagi Daripada Benanaman yang biasa Namun Sistem pagar ini Ya Ini yang dialami Sama Hasil percobaan kopi ini Sudah tidak produksi Lalu Ditebang Itu sangat lama Teman-teman Membutuhkan 3 tahun Untuk hasil yang maksimal Seperti ini Ya teman-teman Untuk pergantian Tunas Yang baru Dari bawah Teman-teman Kalau pemangkasan Biasa Yang Cuman Dipotong Dibuang Cabang balik Cabang Cacing Itu 3 bulan 5 bulan Itu udah Menghasilkan ya teman-teman Menghasilkan cabang Baru Yang berproduksi Beda Sama sistem pegarkan Dari Tunas-tunas Yang Seperti ini Teman-teman Yang berproduksinya Jadi Tidak boleh Dipangkas Kalau dipangkas Akan Rapat Cabang-cabang Dari sini Teman-teman Makanya Sistem pagar itu Dibiarkan Ke atas Cabangnya Dan mudah-mudahan Tahun ini Harga kopi Meningkat ya teman-teman Daripada Tahun sebelumnya Biasanya Kenaikan Harga kopi Di tempat saya Di Jawa Barat Tempatnya Di Garut Itu Kalau Kenaikan harga Biasanya Saat musim panen Ya teman-teman Jadi Saat musim panen Kopi Harga Kopi itu Naik Teman-teman Itu Biasanya Oke Segitu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.